Pada tahun 1941 adalah tahun yang paling mengerikan bagi tentara Soviet. Pasalnya mereka kalah dari pertempuran demi pertempuran, dan banyak korban berjatuhan. Salah satu bencana adalah pertempuran Kiev pertama, yang merupakan pengepungan terbesar dalam sejarah. Pada Juli tahun itu serangan pertama di ibu kota Soviet Ukraina berhasil ditangkal berkat pertahanan yang terorganisasi dengan baik. Namun pada akhir Agustus situasinya berubah secara signifikan. Alih-alih menyerang Moskow, Hitler malah memerintahkan serangan besar-besaran di Kiev. Penjarahan kota rencananya akan membuka jalan untuk deposit batu bara dan bahan makanan dari tanah Ukraina yang subur. Beberapa unit militer Jerman diturunkan dari front Moskow. Komando Soviet mengerahkan semua sumber daya untuk membela Moskow, dan tidak memperkirakan perubahan rencana ini. Pengerahan ulang dan pembangunan pertahanan tambahan dekat Kiev dimulai terlambat. Pada akhir Agustus September, pasukan Jerman yang semakin kuat melancarkan serangan ke Kiev dan menghancurkan pertahanan Soviet meski ada perlawanan sengit. Pasukan Soviet diperintahkan untuk tidak menyerahkan kota dan dikepung dalam salah satu bencana terbesar dalam sejarah. Lebih dari 700 ribu tentara tewas, hilang, terluka, dan ditangkap. Jerman sendiri ada korban lebih dari 120 ribu orang, baik yang tewas maupun terluka. Kekalahan di Kiev adalah bencana bagi Uni Soviet. Front Baratdaya hampir seluruhnya kalah, bahkan tidak hanya Kiev. Tetapi seluruh Ukraina kalah. Jerman pun memiliki akses terbuka ke Stalingrad dan Crimea. Jerman pun memiliki akses terbuka keandeelur. Jerman 건